Hai berbeza-berbeza timel kembali kegantung my channel of course tim one thank you banget buat kalian ya buat supportnya semua dan salam kenal nama gue cerita one buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel gue hei guys hari ini gua mau ngebahas Mini GT lagi ini salah satu fokusan Mini GT nya gua yaitu adalah si Mercedes-Benz 190 E nya guys ini jadi salah satu yang yang berburu dari semua Mini GT itu salah satu yang gua sangat suka tugas bahkan gua udah ada beberapa ya kayak gitu dan kemarin udah ngebahas kaido haus yang item bener-bener fenomenal dan yang ungu juga sampai detik ini belum datang jadi udah kita ngebahas yang ini dulu guys karena ini nggak kalah keren guys dan gua nggak tahu ya gua nggak sempet lihat PO nya ini gua atau ini PO atau enggak tapi jelas gue dapetin di market plus dengan item yang udah ready jadi udah langsung aja go check out guys ini keren banget dan kita akan langsung ini ya terus item ini ya kayak gitu loh jadi nggak usah lama-lama guys kita langsung aja lose item ini dan lihat kekerenan dari si Mercedes-Benz ini guys wih keren banget sih ini ya dan gue tuh sebenernya punya guys beberapa Mercedes-Benz Mini GT cuma enggak sempet aja nge-review kayak gitu guys dan kali ini karena ini ada yang baru ya udah gue review aja kayak gitu buat next time gua akan coba bongkar gini semari gua ya untuk bisa ngeliat Mercedes apa aja sih yang sebenernya gua punya dari Mini GT guys ya ini dia udah kelus dan kita akan lihat sama-sama guys benar-sama guys benar nampakan wujud aslinya guys bukan hanya di foto di blister ini tapi wujud aslinya dari si Mercedes-Benz ini guys Iya itu di wih warna putih merahnya ganteng banget ya gue suka banget di gas cakep ya dan indonesi dari Mercedes ya seperti biasa Mie gini ya si Mini GT selalu dibekali ini dengan lesansi-lesansi mobilnya guys ini keren banget sih kita keluarkan pelan-pelan guys ya karena memang di Mercedes ini ada bagian yang sangat sensitif banget guys yaitu di spionnya dan juga di moncong depannya ini guys gua akan Zoom ya di bagian moncong depannya ini guys tuh jadi bener-bener kalau kalian unboxing ini Mercedes kalian harus hati-hati guys ya kayak gitu cakep banget ini guys Dekra 7 gitu nomornya is-is kayak gitu tampunya ganteng banget ini guys wiii bener-bener cakep bentar ya gua ambilkan display puternya gua show guys ini dia udah gue taruh di display rotary gua keren banget sih ini si Mercedes yang seri ya di sini ya dengan uang sewarna merah dan warna putihnya itu cakep banget ripsnya juga apalagi dibekali dengan warna merah jadi makin serasih guys ini bener-bener ganteng banget ya gua enggak akan terlalu bahas yang detailnya gimana karena memang Mercedes itu ya udah kayak begitu ya aginya apa namanya castingannya tapi lebih ke mungkin bahas tentang tamponnya ya ini keren banget sih warna merah dan warna putihnya semuanya on point apalagi juga dengan gini ya tulisan tulisan sponsor-sponsornya itu semuanya bener-bener on point dan ini keren banget sih gitu dan ini ini bener-bener salah satu fokusan gua yang yang gua suka banget yang salah satu ini juga bikin jadi fokusan gua karena adalah saiznya dia itu bener-bener fit banget 164nya gitu nggak kayak yang kemarin si kaido has atau si lamborghini yang Aventador SVG nya sedikit oversize dan ini bener-bener saatnya saiznya itu fit fit banget guys dan gua sangat suka banget jadi enggak terlalu ponksor gitu jadi enak aja untuk dipacang bahkan juga untuk di foto-foto guys keren banget ya karena gua salah satu pecinta fotografi daikas lah jadi gua sangat suka dengan saya sini dan ini buat gua perfect size banget lah jadi ini berwarna worth it to buy banget dan worth to collect banget guys jadi buat kalian pecinta Mercedes baik brand hot wheel atau mini GT ini salah satu yang wajib untuk ada di etala sekalian guys sekarang Mercedes harganya selalu hmm begitulah gas ya pokoknya ya kayak gitu jadi ya udah guys enggak usah lama-lama langsung aja di serok item ini guys karena item ini dimannya lagi tinggi banget guys gitu jadi ya udah ini aja review sederhana gua guys dan pesan gua yang terakhir adalah hati-hati dengan spion dan juga moncong depannya karena memang itu adalah area sensitif dari si Mercedes ini ini guys apalagi moncong depannya ya kayak gitu karena itu punya big value banget guys untuk si Mercedes jadi ya udah sampai jumpa di next video selanjutnya dengan banyak lagi keseruan-keseruan yang lainnya tentang dunia daikas guys thank you for watching guys and see ya bye bye